Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk kepada halaman serat 216 lagi, yaitu bagian sesi ke-6. Giliran kamu itu berbicara. Nah ini apa yang kamu bicarakan, yaitu bertanya dan memberi arah atau petunjuk arah. Nah bagaimana caranya, bagian A kita perhatikan. Perhatikan pada peta sekolah pada gambar 5-6. Nah ini peta sekolahnya, peta sekolah SMP Merdeka. Nah ini kamu berada di sini, di pintu gerbang. Kamu sedang membaca peta sekolahnya. Nah di sini yang biru ini masih tanah kosong, ini ada taman. Nah ini peta sekolah SMP Merdeka. Nah berikutnya, tugasnya adalah bekerjalah dengan teman sekelas, Pergunakan peta sekolah untuk bertanya dan memberi arah dari bangunan-bangunan sekolah tersebut. Posisi kamu sedang berada di gerbang sekolah. Untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu sebagai contoh tentunya ya. Nah ini library perpustakaan. Kita lihat perpustakaan. Pertanyaannya, can you show me the way to the library? Nah bisakah kamu menunjukkan jalan ke perpustakaan? Nah kita perhatikan di sini perpustakaan. Kita berada di sini perpustakaan. Berada di sini dia perpustakaan library ya. Nah bagaimana petunjuknya? Nah ini belok kanan, jalan lurus perpustakaan itu berada di sebelah labor IPA. Nah seperti itu dia, ini science laboratory. Nah bagaimana yang kedua? Yang kedua itu seperti ini. Ya nomor dua, kita bertanya tentang klinik lagi. Nah klinik, can you show me the way to the klinik? Nah bisakah kamu menunjukkan jalan ke arah klinik? Nah petunjuknya adalah jalan lurus melalui koridor belok kanan. Klinik itu berada di sebelah ruang kelas kelas 9. Nah berikutnya yang nomor tiga, toilet laki-laki. Nah ini dia, toilet laki-laki. Can you show me the way to the boys' toilet? Belok kanan, terus lurus. Toilet laki-laki di akhir koridor. Nah itu dia, bisa seperti itu. Kemudian musola. Nah musola, can you show me the way to the musola? Belok kanan, jalan lurus, belok kiri. Kemudian belok kiri, musola itu berada di samping toilet laki-laki. Kemudian science laboratory, labor IPA. Nah, can you show me the way to science laboratory? Belok kanan, labor IPA berada di sebelah kanan kamu. Nah itu untuk worksheet 57. Nah kita lanjutkan. Pengayaan lagi. Pengayaannya adalah berbicara. Nah, apa yang tugas kamu di sini, dalam pengayaan ini, adalah menggambar peta sekolah kamu. Jadi kamu gambar peta sekolah kamu di sini, ya. Kemudian beri label nama dari masing-masing ruangan di sekolah kamu tersebut. Jadi kamu buat gambarnya seperti gambar sederhana, seperti gambar 5-6 ini, gambar peta SMP Merdeka. Ini dia, ya gambar petanya. Contoh saja seperti itu. Atau mungkin sesuaikan dengan peta sekolah kamu masing-masing. Kemudian itu worksheet 58 itu ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Apa ruangan atau fasilitas kesukaan kamu yang ada di sekolah? Nah, di manakah ruangan tersebut? Nah, ruangan ini tergantung masing-masing ya. Ada yang perpustakaan suka, ada yang di musola suka, ada yang di labor IPA suka, dan di kantin juga suka, bahkan ada yang suka di toilet. Toilet, ya. Sampaikan dan beri di mana ruangan itu, dan sebutkan kepada, sampaikan kepada teman kamu bagaimana untuk pergi ke ruangan favorit atau fasilitas kesukaan kamu itu dari gerbang sekolah. Nah, itu dia pengayaan yang harus kamu lakukan. Terima kasih telah menonton.